Pemusnahan 92,625 ton amonium nitrat dilakukan di kawasan Pantai Biayungden Pasar selasa pagi. Pemusnahan ini dilakukan menyusul adanya kasus ledakan di Lebanon beberapa waktu yang lalu. Pemusnahan dilakukan dengan menimbun di galian tanah yang telah dipenuhi air. Nantinya galian tersebut akan ditimbun dan masyarakat dilarang beraktifitas di kawasan tersebut. Amonium nitrat yang dimusnahkan ini merupakan rampasan dari dua tersangka di Kabupaten Karang Asem sebanyak 28,82 ton dan di Denpasar sebanyak 63,8 ton. Barang bukti amonium nitrat ini telah diputus tahun 2017, namun baru bisa dimusnahkan karena berbagai kendala. Pemusnahan pemusnahan barang bukti berupa amonium nitrat yang terdiri dari dua perkara dari Kecat Negeri Denpasar dan Karang Asem. Sebanyak 92,625 ton. Bahwa barang bukti ini sudah diputus pada tahun 2017, sehingga baru hari ini dapat dilaksanakan pemusnahan karena berbagai macam kendala. Ternyata alhamdulillah hari ini dapat dilaksanakan pelaksanaan pemusnahan barang bukti tersebut. Mudah-mudahan hari ini satu hari penuh dapat tuntas diselesaikan. Karena menurut perkap daripada Kapoli, bahwa amonium nitrat merupakan bahan peledak yang sangat berbahaya, sehingga kalau untuk beredarnya memerlukan izin khusus. Jadi seharusnya itu dirampas untuk dimusnahkan. Jadi makanya pelaksanaan hari ini sudah kita sama-sama saksikan dirampas. Pemusnahan amonium nitrat ini merupakan pemusnahan yang kedua di Indonesia setelah sebelumnya dilakukan pemusnahan sebesar 532,9 ton di Kepulauan Riau. Ananda Bagus, Kompas Dewata